Ini ada fluida, fluida itu atau cairan itu mengalir ke sana. Fluida itu bisa cairan, bisa gas. Dia bisa mengalir ke sana, kemudian keluar ke sana. Logikanya, kalau lubangnya gede awalnya masuknya, terus kecil, di sana lebih kencang. Nah ini yang sekarang, waktu saya kemarin berkunjungan ke Boneh, itu petani di sana ternyata cukup cerdas. Dia bagaimana dia bisa mendapatkan air dari tempat yang jauh, dia pakai itu. Jadi dia dari aliran sungai yang besar, dia bikin kecil, jadi dia mancrot, muncrot ke atas. Nah, terus dia bikin aliran, muncrot ke atas, kemudian dia turunin lagi. Jadi dia pinter juga saya bilang, ini pakai, ternyata petani di sana sudah belajar konsep ini. Itu di ujung boneh jauh sekali. Jadi saya pikir, wah ini sebenarnya mereka sudah belajar prinsip, prinsip ini, prinsip fluida ini. Jadi kalau dia makin kecil penampangnya, makin cepat. Nah sekarang, kalau dia misal penampangnya katakan 2 meter di sini ya, persegi. Terus di sini 1 meter persegi. Nah dia, ketika di sini 4, maka di sini dia akan, kalau di sini 2, berarti di sini akan lebih cepat kan? Harusnya logikanya, betul nggak? Lebih cepat, di apa? 8 kalinya, jadi 8 kali. Gitu. Dia akan, kalau penampangnya berkurang setengahnya, jadi setengahnya maka kecepatan menjadi apa? 2 kalinya, gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau di sini misalkan katakan 8 meter persegi. Di sini berapa? Kalau misalnya ini 1 meter persegi. Di sini jadi berapa? Lihat. Ini 2 meter persegi. Jadi kalau ini menjadi 8 meter persegi. Ya. Dan ini 1 meter persegi, gitu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, sini kecepatannya 4 meter per detik, berapa kecepatan di sini? 32. Berapa? Cepat sekali dong, betul nggak? Karena dari yang gede, kecil gitu kan? Berarti apa? 32 meter per second atau meter per detik. Nah sekarang, soal ini bilang diameternya 2 kali. Diameternya nih, bukan luasnya. Diameternya ini 2 kali. D yang ini adalah D2 misalnya 2D1 gitu. Nah berarti luasnya berapa kali lipat? Kalau diameternya itu? Enggak. Entah dulu. Diameternya ini 2 kali lipat nih ya. Berarti luasnya berapa kali lipat? Hmm? Kalau luas itu apa? PR kuadrat kan? Kalau, atau dalam diameter itu 1 per 4 PD kuadrat, betul nggak? 1 per 4 PD kuadrat kan? Atau PR kuadrat. Nah berarti, sebanding dengan kuadratnya. Kalau diameternya 2 kali, berarti luasnya menjadi 4 kalinya, betul nggak? Ya. Nah luasnya 4 kali. Berarti kecepatan dia di sini menjadi berapa? 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 Jadi kecepatannya menjadi 16 meter per detik. Nah itu jadi jawabannya? Enggak deh kan? Gampang. Jadi kita pakai logika gitu. Nah kalau pakai rumus bisa. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 per A2 kali V1 sama dengan V2. A1 banding A2 tadi perbandingan 4 kan? 4 dikali 4 sama dengan V2. Jadi V2 nya 16 meter per detik gitu. Tapi kita kan di sini menghindari rumus tapi pakai logika gitu. Emang lebih enak gitu daripada menghafal rumus yang udah jadi gitu. Rumus baku. Bukan berarti saya anti rumus ya. Tapi sebaiknya sih kita pakai logika lebih enak ngertinya. Ngerjain soalnya lebih enak. Oke. Nah berikutnya. Tidak. 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 Tidak.